Dalam rangka untuk memeriahkan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 tahun 2023, pemerintah Kabupaten Kerinci menggelar sepeda santai bersama masyarakat dengan tujuan untuk menjaga kebogeraan tubuh dan menjalin silaturahmi. Pemerintah Kabupaten Kerinci menggelar sepeda santai dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 yang dilepas langsung oleh Bupati Kerinci Adi Rozal didampingi Ketua Tim Penggerak BKK Kabupaten Kerinci, Nailil Husna yang bertempat di Jembatan Pelangi Desa Tutung Bungku, Kecamatan Siula, Kabupaten Kerinci. Ikut hadir Ketua DPRD Kabupaten Kerinci, Edmin Udin, Sekda Kerinci, Zainal Effendi, para asisten Sekda Kerinci, Kepala OPD, Kepala BUMN dan BUMD beserta jajarannya, pejabat struktural dan ASN dilekup pemerintah Kabupaten Kerinci serta masyarakat. Sepeda santai ini dimulai dari garis start di Jembatan Pelangi Desa Tutung Bungku, lalu menempuh rute 8 km dengan melewati beberapa desa yang ada di Kecamatan Siula, hingga finish di Desa Kota Rendah. Setelah semua peserta mencapai di lokasi finish, pihak panditian memberikan door press yang menarik yang disponsori oleh pihak PTP Nusantara 6 Kayu Aro, Bank BRI, Bank BPD, dan PLTA Kerinci Merangin Hidro. Sedangkan untuk mendapatkan door press tersebut, pihak panditian mengundi nomor peserta dengan cara dicabut secara acak. Bupati Kerinci Adi Rosal mengatakan digelarnya sepeda santai ini adalah untuk memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 dengan tema Menuju Indonesia Maju. Selain itu, ajang ini juga sebagai ajang untuk menjalin selatur rahmi antara pemerintah Kabupaten Kerinci dengan masyarakat. Kemudian Indonesia Maju. Kita bersama-sama bermasyarakat, ikut sepeda pagi ini yang nanti rutinnya ditentukan oleh penelitian. Kemudian yang perlu kita jaga ini adalah santai ya, bukan berpacu. Kita jalan sepeda santai, tapi jangan merusak tatanan masyarakat. Untuk itu, kita jaga kebersamaan, kemudian yang berhubungan, yang keamanan, tolong jaga baik-baik agar jalan itu agar lebih aman. Bukan soal yang belum finish, tapi ini door press. Kegiatan sepeda santai ini, selain untuk berolahraga, peserta juga dapat menikmati kesejukan dan keindahan ibu kota Kabupaten Kerinci. Dan pelaksanaannya pun berjalan dengan lancar dan sukses. Dari Kabupaten Kerinci, Mulyadi, Baik TV Jambi, melaporkan.